Misalnya, Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan diri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memahafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri. Orang lagi ya, jadi semua khisab itu taubisan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia, sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya, maksudnya ini kan. Sehingga, menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali. Karena tadi, sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para Nabi sebelum saya tidak dikasih hadiah itu. Apa itu? Lima hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, Saya dikasih hadiah yang para Nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Ya Allah, jangan hisap kami, jangan beri sangsi kami, jangan agar kami kalau saat itu saat kita lupa atau salah. ASP nakku yang urung salah, padahal mesti salah. Rai-raai ini kak mesti salah. Ini adalah perjanjian dari pengirahan. Gesti, tidak perlu perjanjian. Apa? Setiap saat salah-salah langsung sepura. Ini bukan untuk saya istighfar malam. Ini pun. Deal, deal. Seperti yang deal. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah menjawab, Kola na'am. Jadi, Rabbana la tu'akhifna innasina awakhta'na. Terus, Kola, Allah menjawab, na'am. Terus, Rabbana waratah mil'alina isron kamah hamaltahu ala ladhina minkoblina. Nabi Muhammad menjawab, Allah menjawab, na'am. Sampai terakhir, Wa'afu'anna, Allah menjawab, na'am. Kemudian, para kiyai itu punya kiat, Supaya umatnya itu apal itu. Terus, jadi, bahan tahlil. Terus, masalah ya. Suamin hum, ya. Suamin hum. Sing tahlil yura faham. Sing kritik, ya. Ura faham. Alhamdulillah. Itu mesti podoh-podoh ragnak hisap. Merkau podoh-podoh. Apa? Faham. Jadi, urawano barokah. Kau goblok. Barokah. Aku sing lakon yura faham. Sing kritik. Berapa? Jadi, kalimat yang di akhir surat bakoro. Itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini, nampaknya ini. Saya dikasih akhir surat bakoro. Gini, itu setiap doanya umatnya Nabi, Allah jawab, na'am. Jadi, ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sangsi kita, inna sina au akhto'na. Allah jawab, na'am. Itu satu. Terus, kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya, kafaratul majlis, itu lafadnya tidak istighfar. Subhanakawahumma bihamdik, misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anitarik. Misalnya, Nabi pernah cerita, ada seseorang yang nakal. Kemudian, gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang tidak gara-gara lewat. Kemudian, Allah memah. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing. Macam-macam. Kemudian, ngombeni santri. Macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali. Karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhani Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab. Kemudian, tintanya itu diminum lalat. Dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya. Sampai kenyang. Kemudian, gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Setura-tura. Tidak ada orang yang merasakan orang. Macam-macam. Itu, insya Allah, di sepura-pura. Jadi, ada wali. Jadi, ada wali. Menurut saya, apa? Tidak. Kenapa? Tidak ada yang turut-tura orang wali. Untuk siap roh dunia. Kenapa? Dunia harus rusak. Paduk buat roh. Tidak ada yang marik suarga, apa? Ya, suarganya orang turut. Kira-kira. Tapi, Jadi, umatnya Nabi itu luar, apa? Luar biasa. Makanya saya yang heran. Kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan. Itu keliru. Sebiasa, maupun. Turuku ya ibadah. Tapi, agar gak zino, gak maling. Agar gak ngelakon idu so gede. Ini sanggup aja, apa? Ibadah. Karena tadi, Rabbana lah. Tua khidna. Inna sinna. Wah, Tua. Nah, terus Allah menjawab, Nah. Sehingga kia-kia itu takut orang itu lupa. Terus dimodifikasi. Sedemikian rupa jadi wiritan. Tapi, Alhamdulillah kok banyak yang ngeritik. Jadi, biar seimbang. Seimbang kepaian alam demokrasi. Jadi, aku lagi kecewa. Bikin ngeritik. Karena insya Allah rapati paham. Masa alusul ini. Karena satu-satunya cara. Supaya orang paham itu panjang. Dijak latihan bareng-bareng. Gak ngunus, malah rafaham. Blas. Ya, tapi tadi ya. Semua itu resiko. Ya. Sama Nabi Sugeng. Itu ada ibadah sunat dilakoni. Terus. Itu Nabi Yudhuka. Khawatirnya dianggap. Tapi, ada arah dilakoni. Belas Nabi Yudhuka. Yang sunat itu tidak tahu dilakoni. Jadi, sudah Alhamdulillah. Sekarang ada yang ngeritik. Ada yang setuju. Biar seimbang. Yang paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Terus, kedua. Jangan beri beban kami. Sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah. Itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Supaya yang tidak salah. Membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi. Ijl itu. Apa kata Allah? Kamu syaratnya topat. Harus saling membunuh. Yaitu orang yang terbebas dari dosa itu. Membunuh yang tidak dosa. Masyur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pegang. Terus gelap. Ketika gelap itu. Yang alberi. Yang tidak dosa. Mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan tidak. Kalau ini takam KPK. Berarti penjara mulai. Sisa korupsi juga. Jadi penaklah. Pokoknya sama akhir itu penak. Pemunuh KPK ini mulai disoal. Jadi aman. Sebuah itu yang benar. Jadi yang benar ya pengeheran. Misalnya rasa KPK lah. Takwanya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi maharap. Nah maksudnya orang KPK lah. Takwanya dipengeheran kan. Ya aman. Karena korupsi. Itu aneh-aneh. Itu yang mengumumkan. Itu yang penting. Kalau dipengeheran kan. Rauhsa polisi. Rauhsa KPK. Tetap rauhsa dosa. Yang berdini. Bik. Pengheran. Nah kecuali rauhsa pengheran. ATS. Itu masalah. Tapi karena omongan ini tidak populer. Padahal benar. Nah aneh. Jadi ke Arab kamu yang ini. Terbebas korupsi. Yang ada KPK. Yang ada Menteri Kemakmuran. Pokoknya kuabai gue. Buk gantung ada pejabat negara. Yang ada tau hitam. Jiblok. Jiblok-jibloknya. Salih rasa sejahtera. Yang salahnya Menteri Sosial. Harusnya gini-gini. Yang ada korupsi salahnya KPK. Yang ada keamanan salahnya polisi. Senengannya nyalahan. Buk. Gue sekali-kali gak gue tau. Nah anak-anak adab itu. Mergo dosa yang sudah kele. Kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman. Bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara. Emang kita butuh polisi. Butuh tentara. Butuh KPK. Tapi atas nama iman. Ya tadi. Kalau kita diberi sanksi Allah. Itu rata-rata. Dari kabhimah kot damat. Yadaka. Itu pasti ada salah. Yang pernah anda apa? Lakukan. Ya tapi sudah lah. Ini zaman sudah seperti ini. Kalau terang nama alih masalah hisap. Hasibu anfusakum qoblah antuhasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya. Saya sebagai ulama. Tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi. Menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan. Terus di situ ditulis bar. Karoke misalnya. Orang bisa ke sana. Karena ada tulisannya. Ada WA-nya. Ada alamatnya. Kemudian ketika anda bisa fatul korib. Tidak ada tulisannya. Harusnya anda juga nulis. Ahli fatul korib. Ahli fatul mu'in. Ahli jal-jalut. Tulis saja. Ahli perimbun. Tidak apa-apa. Tulis saja. Penerus ronggo warsito. Tulis saja. Zaman gendeng. Naramelok gendeng. Rakyat uman. Tulis saja. Tapi barokannya tulisan itu kan. Orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi. Yang sudah menyembunyikan diri. Warna yang nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah. Karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup. Kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar. Terbuka seperti ini. Karena tadi. Awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan. Sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa. Mbah Mun guru saya itu. Nakono mecit rono menawarani Mbah Mun dukoh. Mecit kok rono menaraani. Wajib wono. Dulu saya iskal. Kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan. Secara fakir jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan. Misalnya ada bar. Lampunya tinggi. Orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya mecit gak ada menara. Ada orang ingin sholat. Ada menara. Tapi baru kayak ada menaranya kan. Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan. Dari kata nur. Dari kata dicahayakan. Dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun dah humol. Humol itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Lalu coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini. Saya gak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya gak baik. Kalau kamu ujub. Sombong. Aku orang alim itu gak baik. Tapi kalau kita kan gak karena ujub tadi. Harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong. Nyari hidup hidup hidup. Ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan. Karena yang nolong itu. Hidup 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 hidup. ya kan dokter gigi atau kalau gak dokter ya ahli gigi ahli gigi itu yang dipasang tanpa medicine gak kamu menjadi tahu karena mbak coba tulisannya tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu harusnya sampean ya tulis aja misalnya sampean gak alim maklar orang alim siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim coba TKI tenaga kerja itu mereka tahu Korea Hongkong karena penyalur tenaga kerja tulis aja rumah kamu penyalur ke orang alim nanti antar kembeduan ada orang tanya maksudnya gimana kalau butuh orang alim tak antarkan itu kalau se Indonesia itu luar biasa jadi yang ngajinya dulu Fatul Khorib sampe Bab Sholah tulis aja ahli Fatul Khorib sampe Bab Sholah tulis aja dalam kurung pemahaman pas-pasan lu coba dokter itu kan fair kalau ilmunya pas-pas kan tulis dokter umum kalau dia merasa pinter dokter spesialis dan itu menjadi orang tahu tulis sehingga ahli sarap nah lu buatan ini buatan guyon itu betul makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri tapi kalau Bab Elmu sehingga nyonsau saya ada sopung banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jameh yang ngaji mahal padahal itu kitab tersulit di pondok tapi gara-gara saya sering cerita saya pernah ngaji jamul jameh sama Mbah Mun saya pernah mentakriri kitab ini kitab ini ini banyak yang ngaji saya kalau tanpa itu kan mereka enggak tahu ya sampe enggak apa-apa kalau menyaingi saya tulis aja di rumah kamu ahli jamul jameh bareng diparani ahli apa ahli jilid maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini nah sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumankan din kiri ya sampe lagi pertama nabi jadi nabi syaratnya apa memaklumatkan sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung sofa kemudian ya maksara kuraisin halumu ilaya wahai orang kurais kesini terus nabi mulai manggil satu-satu ya bani abdi amanaf kesini ya bani fihir kesini terus saya ini adalah annazirul mubin saya sekarang diangkat jadi nabi terus abu lahab marah-marah tak bernakaya muhammad alihada jamatana muhammad kamu itu orang sial kita enak-enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini makanya terus ada tabat ya ada abi labi watab tapi yang iman kemudian tanya muhammad lalu kamu setelah jadi nabi misinya apa saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah tidak boleh menyekutukan Allah dan Allah memerintahkan kamu afaf afaf itu meninggalkan zina meninggalkan maling gini-gini coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri jadi nabi sekelunak-kelunus ketemu uang menggau enci ada temputi enci sengerti nabi sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu dibapu lama masalah besar karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm makanya nabi usidik amanat tablek fatona tablek itu lawan katanya apa kitman makanya saya ngaji di mana-mana saya di jakarta ngaji di sini ngaji di pasurwan ngaji harus dimaklumatkan ilmu dan kalau ada orang tanya ya tak jawab saya itu kitab yang paling aneh di pesantren misalnya yang mulai aneh lah gak jamul jamek saya sampai sekarang masih ngajar jamul jamek kitab yang aneh makanya lagi jadulnya pusing jamul jamek kumpulannya piropro kumpulan jadi ilmu apa ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ilmu caranya bodohnya ada yang ada yang caranya bus warga karena potensi bus warga itu tinggi sekali caranya model itu 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 cukup banyak itu 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 masalah utama kita sebetulnya itu makanya saya tidak dicocok sama orang sufi itu kebenaran itu harus dimaklumatkan sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri itu kalau untuk yang alem itu tidak bagus orang kita saja tahu itu dokter atau bedan karena tulisan ini bedan ini dokter dan mereka jujur dokter umum dokter spesialis coba misalnya di kota kamu tulis saja penyalur kebaikan orang yang ingin mondok oh pondok pilihannya ada sarang ada pulau solir boyo kalau saya kesana gimana saya kenal busnya tanter keren tidak ada penyalur kalau orang bisa tersalurkan ke Korea ke korut ke jepang karena tulisan kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan kalau orang mau keluna keluna orang jelas meskipun nanti ditawarin orang mesti tulis ahli fathul korit sampai bab solat tulis saja jujur maaf tapi hanya sampai bab solat tulis saja ada maaf tapi sampai bab solat tidak apa-apa paling untuk orang sopan larian bodohnya jenian orang tahun tapi bodohnya mau tahun pulang mulai ngajinya untuk bab tidak apa-apa selamat selamat Sub indo by broth3rmax